Surya Paloh bertemu lagi dengan Luhut Bin Sar Panjaitan Sesudah kemarin bertemu di London Pertemu di London pesannya memperbaiki hubungan Nasdem Pak Jokowi Langsung menghadap Pak Jokowi beberapa partai Selanjutnya, mungkinkah Paloh mempertanyakan apa hasilnya? Atau ini merupakan koalisi yang membahayakan terhadap masa depan negeri? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Percintaan masa depan negeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan Kalau melihat Pak Luhut bertumpak Surya Paloh Pasti akan ada sesuatu Pada waktu di London bertemu semua Oh, ada apa ini? Apakah mau meng-cancel Mas Anis Baswidan? Atau cukup menjadikan nominator sebagai bakal calon melakili presiden? Ayo kita baca di beberapa media Selanjutnya nanti kita kupas Apakah pertemuan lanjutan Sesudah pulang dari London Itu bermakna yang lain Pertama kita baca di Surya Atau di Kumpas, oh Surya Surya Paloh kembali bertemu Luhut Bahas apa? Ini judul yang terjadi di Kumpas Begitu juga di timpo.com Usai bertemu di London Surya Paloh kembali bertemu Luhut di Jakarta Dan kita melihat di TV1 Surya Paloh bertemu Luhut Bin Sar Panjaitan Bahas apa? Semuanya kipu Dan yang terakhir adalah Ini pesan pada waktu hasil di London Surya Paloh bertemu Luhut di London Nasdem Perbaiki hubungan dengan Jokowi Bukan Capres Oh Kalau begitu Pertama yang dibicangkan adalah Dengan Pak Jokowi yaitu Hubungannya Bukan Capres Betarkah itu Pilih mana yang kalian Dari empat itu tadi Oke Kita pilih yang TV1 Jarang-jarang kita memilih TV1 Surya Paloh bertemu Luhut Bin Sar Panjaitan Bahas apa? Jakarta Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kembali mengadakan pertemuan Dengan tokoh politik Indonesia Di Jakarta pada Jumat kemarin Kali ini ia bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman Dan Investasi Mengo Marfes Luhut Bin Sar Panjaitan Dari foto yang diterima oleh tim TV1 News Keduanya bertemu di sebuah rumah makan Oh Bukannya tersembunyi Tapi di rumah makan Tapi ya Tidak umum Hanya di Ruangan khusus Keduanya duduk berhadapan Dan tampak sedang berbincang Dengan suasana yang santai Ketua Partai Nasdem Surya Paloh Mengenakan jas biru tua Sementara Luhut Dengan baju khasnya Yaitu Kemeja putih Pertemuan ini bukanlah yang pertama Sebelumnya pada Desember 2022 Lalu Surya Paloh Juga bertemu Luhut Di London Inggris Mereka disebut bertemu Saat keduanya Kebetulan sama-sama Berada di luar lantung Kebetulan Katanya sih Apakah kalian percaya atau tidak Yang pasti beritanya begitu Sebagaimana diberitakan Surya Paloh Dalam beberapa hari terakhir Kelap-kelap mengadakan pertemuan Dengan sejumlah tokoh politik Di Indonesia Pada Kamis kemarin Bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo Di istana Kemudian pada Rabu tanggal 1 Surya Paloh datang ke kantor DPP Kulkar Dan bertemu Ketua Umum Partai Kulkar Air Langga Hartarto Itu yang ada di Gopas Kemungkinan Di tempat lainnya pun sama Misalkan Kita melihat di Kompas Eh Tadi di TV One Yang di Kompas Itu juga relatif Pemberitaannya sama Hanya disini Diberitakan Semuanya diketahui Dari unggahan Instagram Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Peter F. Gunta Oh Ini disengaja Jadi tidak Dari Surya Paloh Atau lainnya Tapi Lewat Dewan Pakar Atau kebetulan Dewan Pakar Ini Menampilkan Yang tidak sengaja Tidak tahunya Itu menarik Untuk News Konsumsi publik Sehingga Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto Menginformasi Pertemuan tersebut Meskipun Yang mengaku Tak mengetahui Apa yang Dibicarakan Surya Paloh Dan Luhut Saya tidak Tahu Topik Pembicaraannya Bahwa Disitu Bisa Diinterpretasikan Politik Dan lain Sebagainya Itu Sah Sah Saja Kata Sugeng Suparwoto Begakan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Menurut Analisis Saya Pertama Dari Berbagai Informasi Tadi Menunjukkan Bahwa Antara Pak Surya Paloh Dan Pak Duhut Bincar Panjaitan Ada sebuah Atau ada Sesuatu Kesepakatan Yang Disepakati Di London Kemarin Dan wajib Tidak Lanjuti Mungkin Satu pekan Sesudah Pulang Dari London Intinya Adalah Atau Berapa hari Begitu Intinya Adalah Bagaimana Yang Selama Ini Kalian Tahu Bagaimana Pak Surya Paloh Dan Pak Jokowi Dalam Suasana Yang Tidak Bagus Komunikasinya Semenjak Mendeklarasikan Mas Anies Baswedan Maksudnya Merasa Pak Jokowi Tidak Diajak Komunikasi Disitu Selama Tiga Bulan Komunikasinya Kurang Bagus Bahkan Sepertinya Saling Menjauhi Atau Tanpa Ada Sebah Komunikasi Di London Kemarin Itu Adalah Sebagai Titik Puncak Jadi Kalau Disampaikan Oleh Bang Ali Salah Satu Ketua DPP Partai Nasional Bahwa Di London Itu Membicarakan Hubungan Dengan Pak Jokowi Ya ada Benarnya Bahwa Yang paling Utama Adalah Meng Driblirkan Atau Memecahkan Kebuntuhan Komunikasi Dengan Pak Jokowi Sesudah Terjadi Pemecahan Maka Watch Night Apa Yang Dipicarakan Itu Adalah Menjadi Pembahasan Kebangsaan Dan Ke Indonesia Jadi Kalau Menurut saya Pada Waktu Kamis Kemarin Pak Suryapawah Bertemu Pak Jokowi Di Istana Itu Sudah Clear Jadi Tiga Bulan Menjadi Selesai Maksudnya Sudah Terklarifikasi Meskipun Ada Pesan Yang Waktu Itu Ya Seperti Menampar Ya Karena Pak Jokowi Merasa Kok Tidak Diajak Komunikasi Penentuan Cahpres Anisla Suedan Jadi Deal Bukan deal Ya Sebetulnya Apa Dukungan Suryapawah Semenjak 2014 Sampai 2024 Itu Ia Terklarifikasi Namun Yang Baru Terklarifikasi Minggu Kemarin Adalah Mengapa Pak Suryapawah Itu Memutuskan Atau Nasda memutuskan Anis Baswedan Sebagai Capresnya Analisis Yang kedua Adalah Mengapa Selanjutnya Bertemu Dengan Partai Bulkar Salah Satu Motor Dari Koalisi Indonesia Bersatu Yang Selanjutnya Kemarin Bertemu Dengan Pak Luhut Bincar Menurut Saya Keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu Tidak Jauh Dengan Keberadaan Pak Jokowi Begitu Juga Pak Luhut Bincar Pancaitan Intinya Sudah Ada Komunikasi Yang Bisa Memecahkan Seandainya Terjadi Kebuntuhan Koalisi Antara Partai Nasden Demokrat Sama BKS Meskipun Disela-sela Pak Jokowi Maksudnya Pak Jurya Palu Menghadap Pak Jokowi Kalian Tahu Bagaimana Erit Demokrat Dalam Tanda kutip Di Perintah Dalam Tanda kutip Loh ini Itu Ke Sekber Sekretari Bersama Partai Gari Bersama BKB Dan Disitu Menunjukkan Bahwa Ya Komunikasi Politiknya Bahwa Pengen Menjalin Komunikasi Di sisi yang lain Jadi ada Tiga Komunikasi Politik Waktu itu Terjadi Di Tempat Yang lain Mas Anies Baswedan Bersama Partai Demokrat Sama BKS Itu Deal Sudah Ahai Sudah Tidak Ngotot Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Anies Baswedan Menentukan Siapa Bakal Calon Wakil Presiden Jadi Ada Ada Tiga 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 Keputusan Partai Nasdem Dalam hal Ini Mungkin Orang Melihat Ini kok Bingung Semuanya Tapi Sebetulnya Ini adalah Sebuah Komunikasi Politik Yang Sungguh Elit Yang Sungguh High Sehingga Keputusannya Mungkin Keputusannya Berbeda Mungkin Keputusannya Sama Dan Disitulah Sebuah Partai Politik Bagaimana Memainkan Perat Pantengnya Dalam Berkomunikasi Politik Ketika Komunikasi Politik Itu Menghasilkan Masing-masing Pak Jokowi Dengan Pak Surya Paola Menghasilkan Clear Terkait Dengan Kepuntuan Komunikasi Lebih Khusus Adalah Obrolan Tentang Mengapa Masa Nisbah Suidan Diputuskan Sebagai Capresnya Dan Dengan Partai Gulkar Juga Sudah Clear Bahwa Terbuka Untuk Membangun Tarola Semacam Kuali Sesu Andinya Tidak Terjadi Kepuntuan Eh Di tempat Lain Gak Tahunya Juga Clear Gak Buntu Terpecahkan Jadi Tiga Keputusan Ini Akhirnya Harus Segera Diputuskan Oleh Tarlah Partai Nasdem Atau Suryapal Ataupun Koalisi Yang Selanjutnya Dan Disini Ketemu Pak Luhut Bincar Panjah Meskipun Meskipun Tidak Tidak Satupun Pemberitaan Secara Formal Jadi Tidak Ada Satupun Kecuali Menyampaikan Bahwa Pertemuan Itu Santai Kekeluargaan Tapi Apa Substansi Pembicaraan Tidak Ada Yang Satupun Mengatakan Menurut Saya Si Tema Perbicaraan Disitu Adalah Semacam Laporan Dari Proses Yang Jadi Kesepakatan Dari London Kemarin Jadi Bagaimana Respon Dari Pak Jokowi Respon KIP Yang Diwakili Partai Kulkar Dan Yang Tanpa Diundang Keputusan Dari Partai Demokrat BKS Tentang Mas Anies Baswedan Disitulah Menurut Saya Itu Disampaikan Dipincangkan Oleh Empat Mata Antara Surya Bawa Sama Luhut Benjar Panjah Tekakan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Apapun Keputusannya Dari Komunikasi Itu Maka Akan Bisa Dilihat Dalam Perjalanan Selanjutnya Karena Disini Semuanya Wait NG Bagaimana Mengelola Negeri Ini Siapa Bakal Calon Presiden Yang Layak Untuk Didukung Atau Yang Terlah Didukung Oleh Pak Surya Paulo Sebenarnya Atau Didukung Oleh Pak Lutz Benjar Panjah Sebenarnya Ataupun Merupakan Lanjutan Dari Pak Jokowi Secara Mungkin Pribadi Atau Kelembagaan Jadi Disini Adalah Kalau Menurut saya Semuanya 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 Merupakan Komunikasi Politik Yang Panjang Tidak Bisa Selesai Jadi Proses Itu Menunjukkan Keputusan Proses Itu Menunjukkan Keputusan Jadi Proses Itu Selama Tidak Ada Yang Putus Asa Maka Selalu Ada Jalan Untuk Mencari Keputusan Secara Bersama Disini Saya Katakan Pada Awal Ini Akan Membahayakan Negeri Ini Membahayakan Dalam Artian Bukan Yang Negatif Tapi Mengarah Kepada Yang Positif Membahayakan Disitu Adalah Keputusan Pertemuan Surya Pahlaw Sama Pak Luhut Bisa-bisa Menjadi Sebuah Keputusan Bersama Tapi Bisa-bisa Sebaliknya Maka Pak Surya Pahlaw Akan Tetap Kepada Anies Baswedan Sebagai Capresnya Dan Pak Luhut Bisa-bisa Pajahitan Juga akan Memutuskan Apa yang Menjadi Keputusan Sebelumnya Misalkan Keputusannya Adalah Bagaimana Menggandeng Mas Ganjar Ataupun Mungkin Menggandeng Pak Prabowo Karena Memang Belum Deal Masih Mungkin A Mungkin B Dan selanjutnya Semoga Menjadi Analisa Yang Mencerahkan Bagi kita Bersama Komunikasi Politik Bukan Sesuatu Yang Jelek Akan Mensinergikan Kependingan Bersama Dan Mensolusikan Apa yang Sementara Ini Terjadi Keputusan Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And share Sampai Jumpa Sampai Sampai